Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Saya yakin di antara kalian ada beberapa di antaranya yang memiliki channel YouTube. Nah, di aplikasi YouTube ini sekarang sudah ada fitur untuk mengedit video panjang menjadi video shot. Dan cara ini tentu saja sangat memudahkan karena kita bisa mencari bahan untuk konten video shot tanpa harus repot-repot melakukan shooting atau perekaman video. Nah, jadinya video panjang seperti ini yang saya buat bisa dijadikan video shot. Oke, untuk bisa membuatnya sangat mudah sekali. Langkah pertama di aplikasi YouTube ini kita cari untuk buat seperti ini. Lalu kita pilih. Berikutnya pilih edit menjadi video shot. Oke, setelah itu tinggal kita atur untuk posisi video. Nah, ini tinggal kita geser ke kiri dan ke kanan. Kemudian tentukan bagian awal dari video kalian. Misalnya video akan dimulai dari detik ke 10, maka tinggal kita posisikan di sini dari detik 10. Seperti ini. Atau misalnya kalian akan memposisikan dari awal, maka tinggal pentokkan saja ke sebelah kiri dari 0-0. Kemudian tinggal kita atur untuk durasi videonya. Di sini bisa diatur hingga 1 menit ya tentunya, sesuai dengan video di shot. Tinggal kita geser ke kiri dan ke kanan untuk menentukan durasinya. Nah, misalnya di sini saya set menjadi 15 detik saja. Nah, kalau misalnya kalian menentukan video dengan durasi 1 menit, di sini kita buat menjadi 60 detik. Seperti ini ya. Jika sudah, kemudian pilih berikutnya. Oke, kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Ya, nanti kalau kalian sudah berhasil membuat, linknya silahkan kalian share di kolom komentar. Siapa tahu pemutarannya tinggi ya. Dan teman-teman kalian yang lain ada yang melihatnya. Ya, berikutnya di sini bisa kita tambahkan teks ataupun filter seperti biasa ya. Lalu pilih berikutnya. Dan sekarang tinggal kasih judul. Ya, berikutnya untuk video shotnya bisa di upload dan dipublikasikan. Nah, untuk video yang dipublikasikan ini tidak menghilangkan video yang lama ya. Jadi, video yang lama akan tetap ada, tetapi akan bertambah menjadi satu video, yaitu video shot. Oke, teman-teman. Itu dia cara untuk mengedit dan membuat video shot dari video panjang kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.